Apakah Sayyidah Sarah putus asa saat meminta Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Sayyidah Hajar karena belum memiliki keturunan? Allah tuh semua kabul hajatnya ya, permintaan Siti Harah juga, Sarah disahab dikabul oleh Allah. Siti Sarah minta diberi anak, diberi oleh Allah. Cuman apa pemberiannya seperti apa? Ini lho, yang kita tidak tahu. Jadi gini. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamba Allah salah seorang mahasiswi dari Malang. Mohon izin bertanya, apakah Sayyidah Sarah putus asa saat meminta Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Sayyidah Hajar karena belum memiliki keturunan? Sedangkan Nabi Ishaq dan Nabi Zakaria tidak berpoligami namun terus berdoa hingga dikaruniai keturunan saat usia senja. Dan apakah benar ada hadith yang menyatakan bahwa anak-anak yang meninggal sebelum balik akan diasuh oleh Nabi Ibrahim bersama istrinya, Sayyidah Sarah? Ataukah hanya Nabi Ibrahim saja? Terima kasih Bu Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Sarah tidak pernah berputus asa. Akan tak bisa, Sayyidah Sarah adalah orang cerdas. Orang cerdas. Ada pun kisah Nabi Zakaria dan seterusnya. Sama-sama orang cerdas. Orang itu kalau memohon, kan faham makna permohonan. Di saat kita minta kepada Allah, kita minta kepada Tad yang Maha Kuasa. Yang Allah akan memberi untuk kita, kepada kita, di waktu yang Allah tahu yang paling tepat. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau, tapi apa yang Allah kehandaki. Jika dasar kita mohon itu seperti itu, seperti Sayyidah Sarah, faham betul itu. Jadi Sayyidah Sarah memohon dan berusaha, memohon dan berusaha. Dan di saat orang memohon kepada Allah, kok belum dikasih, bukan berarti langsung dia mengatakan Allah, tidak memberiku Allah, tidak. Bahkan orang beriman tidak akan seperti itu. Kita bicara tentang permohonan dulu. Permohonan seorang beriman kepada Allah itu, ada yang dikabul oleh Allah sesuai dengan apa yang ia minta. Ya kedua, kadang permohonan itu dikabul. Kan Allah sudah berjanji untuk Allah itu semua mengkabul hajatnya ya. Permintaan Siti Harah juga dikabul oleh Allah. Siti Sarah minta diberi anak, diberi oleh Allah. Cuman apa, pemberiannya seperti apa? Ini lah, yang kita tidak tahu. Jadi gini, dalam permohonan itu pertama, seorang hamba mohon kepada Allah, dikasih oleh Allah sesuai dengan apa yang ia minta. Yang kedua, meminta sesuatu, tapi Allah beri yang lainnya. Karena yang lainnya itu lebih diperlukan oleh dia. Cuman karena kelembahan seorang hamba, kadang hanya minta itu-itu saja. Padahal yang lain ada yang lebih penting. Seolah-olah tidak dikabul sesuai dengan keinginannya, tapi ternyata hakikatnya dikabul oleh Allah. Kalau kepada kita, selama ini kita minta mungkin hanya agar toko kita gede, lancar, riski, lancar. Kita tidak pernah minta jantung kita, kerjaga, para purjaga, dan sebagainya. Tapi semua yang dijaga oleh Allah. Bisa jadi diterjaganya itu karena panjatan doa kita. Kalau kembali kepada kisah Al-Quran, kisah Siti Mariam. Siti Mariam memohon kepada Allah. Berkeinginan bahwasannya punya anak laki-laki yang beribadah. Kok Siti Mariam? Siti Hanna. Siti Hanna itu seorang wanita soleha. Dia memohon kepada Allah. Merindukan agar punya anak, laki-laki, yang kelak, bisa mengabdi kepada tempat ibadah. Kepada Allah di tempat ibadah. Dan tidak terganggu dengan seorang laki-laki. Ini adalah permintaan Siti Hanna. Eh, ternyata diberi ini. Ternyata melahirkan seorang perempuan. Secara Allah ini kan tidak terkabul. Apakah serta merta kita menelih, atau Siti Hanna mengatakan, oh, perminta aku tidak. Hanya mengatakan, ini nadat, ini wadau wa'untha. Ternyata perempuan. Wa ini semai Tuhan Mariam. Wa ini uduha waduriya tamina syaitan terrojim. Aku beri nama Mariam. Dan aku berlindung kepada Allah, agar terhindar daripada gangguan syaitan yang terkutuk. Sayyidah Hanna. Sayyidah Hanna minta seorang anak laki-laki diberi perempuan. Nah, kalau orang tidak kenal Allah, akan berkata, itu tidak dikabul. Oh, mintanya laki dikasih perempuan. Akan tapi lihat, Sayyidah Hanna ini adalah suluh tulus dan meminta. Biarpun Sayyidah Mariam seorang perempuan diberi oleh Allah, anak perempuan Sayyidah Mariam, tapi kualitasnya kayak laki-laki. Wanita mulia. Ternyata beribadah juga kuat di tempat peribadatan. Sampai Sayyidina Zakaria itu terpesona dengan ibadahnya. Sampai Sayyidina Zakaria terkaget dengan kelebihan yang Allah berikan kepada Sayyidina Mariam. Diberi buah di musim panan. Kalau musim dingin, diberi buah musim panas. Kalau musim panas, diberi buah musim dingin. Bertanya dari mana ini? Oh, dia dari Allah. Sayyidina Zakaria. Kemudian, Siti Mariam melihat. Ternyata beliau berbeda dengan seorang wanita. Dia punya pangkat. Beribadah lawaik. Mariam, bila perempuan laksana laki-laki. Tidak ada beda. Padahal yang dibintang Sayyidah Hanna adalah seorang anak laki-laki, tapi keluar seorang anak perempuan. Ternyata kualitasnya laki-laki. Tidak sampai di situ. Ternyata setelah itu, Sayyidina Mariam mempunyai seorang anak laki-laki. Lihat. Makanya, kalau Anda berdoa itu, jangan, 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 jangan apa namanya, jangan memutus terlebih dahulu. Seolah-olah Allah menolak dan seterusnya. Sayyidina Sarai juga demikian. Kemudian, di saat menyuruh atau di saat merestui atau di saat terjadinya pernikahan Nabi Ibrahim AS, ini bukan berarti putus asa. Bukan lalu mengatakan karena berspoli kami dan sebagainya. Ini adalah dalam irama, terpetik di hatinya adalah ini keinginan seorang suami yang baik atau beliau bisa jadi mendapatkan ilham atau memang hati nuraninya berkata, Nabi Ibrahim orang baik. Jangan sampai dia tidak punya keturunan. Ini orang baik kalau tidak punya keturunan dari saya, paling tidak harus ada keturunan dari yang lain. Ada kesinambungan. Bisa jadi inilah dengan kelekaannya lalu Allah memberi. Bisa jadi begitu kisahnya. Kenapa Allah memberi? Allah memberi karena seorang hamba ini layak diberi dengan kelekaan hatinya. Suamiku orang baik. Dia orang soleh. Dan aku berharap ada keturunan dariku. Kalau belum dariku dengan yang lainnya. Sehingga diberi keturunan dari yang lainnya dan darinya juga pada akhirnya. Kan begitu? Jadi itu bukan makna putus asa. Lalu biar saja minta terus, minta terus. Nah, bukankah dalam doa ini tidak cukup orang berdoa harus ada usaha. Kan begitu? Nah, ini seperti itu. Jadi, searah dengan kelapangan hatinya. Dengan kelapangan hatinya. Sehingga Allah beri sesuatu yang dahsyat. Kemudian seandainya orang itu berdoa kalau tidak diberi oleh Allah di dunia, pengkabulan doa yang ketiga, itu harus difahami bahwa nanti ada pengkabulan di akhirat. Pengkabulan di akhirat. Jadi, lebih dahsyat lagi. Jadi, nanti ada orang dikagetkan di akhirat. Ini pahala apa? Ini kok banyak banget? Dijawab itu pahala doamu dulu yang belum dikabul di dunia, tapi Allah beri di akhirat. Sehingga orang yang mendapatkan seperti itu. Berkata, seandainya doaku tidak dikabul semua di dunia, alangkah indahnya biar jadi pahala di akhirat semuanya. Jadi, wahai iliman. Makan dalam hadis, kalau ngadu, memohon kepada Allah, yakin Allah akan beri. Kalau tidak, hari ini, tidak sesuai dengan kita inginkan, dengan yang lain yang lebih bagus, atau nanti di akhirat. Tidak ada kisah putus asa di situ. Seorang mu'min tidak akan putus asa. Tapi usaha-usaha, dan halal, dan sesuatu yang baik. Baik seperti itu. Kemudian, tidak, seorang yang mati kecil, orang menikmati kecil berbalik, adalah tidak diseksa, tidak punya dosa di surga. Bukan di asuh Nabi Ibrahim, walau alam, kisah pengasuh Nabi Ibrahim, pengasuh, dan sebagainya. Tidak perlu asuh-asuh, di surga Allah. Mulia di hadapan Allah. Bahkan dikisahkan, nanti akan menjadi pelayan-pelayan ibundanya. Khidmah pada ibundanya, di surga, dan indah, seperti itu. Jadi, berita di rawat Nabi Ibrahim, adalah yang perlu di cek kembali. Mungkin sekali, akan tapi, biarpun tanpa di rawat Nabi Ibrahim, maka ketahilah, anak kecil, yang meninggal dunia, sebelum balik. Dia tidak punya dosa, tidak akan diseksa oleh Allah. Tempatnya tempat mulia, yaitu surga Allah SWT. Allah SWT. Bisa Allah. menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat, kepada Baginda Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma salih alaih wa ala alih wa sahb.